Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online Kleson Awan. Kali ini kita akan belajar Matematika untuk kelas 5 dari buku Senang Belajar Matematika Bab 3 Skala. Kita akan membahas perbandingan senilai di asyik berlatih di halaman 96. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar Bahasa Inggris di Learning Language Academy. Di-follow IG-nya juga di atonlineclass101.id Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita mulai membahas soal nomor 1. Siti memiliki 36 buku tulis, Lani 48 buku tulis. Berapa perbandingan buku tulis Siti dan Lani? Artinya 36 berbanding dengan 48. Ini bisa kita sederhanakan ya. Ingat, untuk menyederhanakan kita akan bagi atau kali bilangan-bilangan yang ada di sisi kiri maupun di sisi kanan. Ini sisi kiri, ini sisi kanan. Dengan bilangan yang sama, nggak boleh dengan bilangan yang berbeda. Nah, untuk yang ini artinya kita akan bagi masing-masing dengan 12. Karena ini adalah kelipatan 12. Atau Kak Rina buat seperti ini, 36 per 12 berbanding dengan 48 per 12. Sama dengan 36 dibagi 12 adalah 3. Kemudian 48 dibagi 12 adalah 4. Jadi perbandingannya adalah 3 banding 4. Kemudian untuk nomor 2, Paman memelihara ikan nila dan mujair. Perbandingan bibit nila dan mujair adalah 7 banding 9. Bibit ikan mujair adalah 450 ekor. Nah, yang ditanya adalah berapa banyak bibit ikan nila. Kita akan membuat persamaan di sini, perbandingan. Artinya, 7 per 9 sama dengan 7 ini adalah nila. Artinya, berapa banyak bibit nila kita nyatakan di sini. Per, yang 9 ini adalah bibit mujair. Yaitu sudah diketahui 450 ekor ya. Nah, sekarang kita kali silang. 7 dikali 450 adalah... Nah, ini kita kali silang tadi ya. Nah, ini Karina mau buat supaya lebih bagus ya jawabannya. Bibit nila dibanding dengan bibit mujair yaitu 450 sama dengan 7 banding 9. Nah, artinya bibit nila sama dengan 7 per 9 kita kali. Ini pindah ruas ya. Pindah ruas itu artinya dia akan berubah jadi perkalian. Ini pembagian jadi perkalian. Dikali 450. Sama dengan 7 kali 450 adalah 3.150 per 9. Dibagi 9 ya artinya, yaitu 350. Jadi, ini adalah bibit nila. Kemudian kita sekarang ke nomor 3. Perbandingan buku cerita dengan buku pelajaran di perpustakaan SD Maju, Jaya adalah 5 banding 12. Banyak buku cerita 30 judul. Berapakah banyak buku pelajaran perpustakaan? Nah, ini artinya buku cerita adalah 5, buku pelajaran adalah 12 ya. Artinya... Nah, jadi buku cerita. Kemudian dibanding dengan buku pelajaran. Sama dengan 5 banding 12. Nah, di mana buku ceritanya adalah 30 judul. Buku pelajarannya belum diketahui. Sama dengan 5 per 12. Nah, ini berarti kita akan 30 dibagi. Nah, seperti ini. Artinya, 30 per 5 per 12. Sama dengan buku pelajaran ya. Di mana? Ini kita tukar posisinya. Buku pelajaran. Sama dengan 30 kali. Nah, ini karena bentuknya 30 dibagi 5 per 12. Artinya kita ubah jadi perkalian. Namun, ini akan berubah. Jadi, penyebut jadi pembilang. Pembilang jadi penyebut. Jadi, 12 per 5 ya. Nah, artinya 30 dikali 12 adalah 360 per 5. Yaitu 72. Jadi, buku pelajaran adalah 72 judul. Kemudian untuk nomor 4. Perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan kelas 5 adalah 2 banding 3. Selisih banyak siswa laki-laki dan perempuan 7 orang. Berapakah banyak siswa laki-laki dan perempuan masing-masing? Nah, kita bisa menggunakan tabel lebih dulu ya. Seperti ini. Perbandingan ini laki-laki, ini perempuan, lalu ini nanti selisih. Laki-laki adalah 2, perempuan 3. Artinya kalau diselisihkan artinya 3 kurang 2 sama dengan 1 ya. Dari perbandingan ini. Lalu jumlah siswa. Ini belum diketahui. Nah, ini artinya selisihnya diketahui adalah 7 orang. Berarti untuk mencari jawabannya, kita bisa menggunakan Laki-laki yaitu berarti 2 per 1 ya. 2 per 1 atau 2 banding 1 dikali 7 karena selisihnya tadi sudah diketahui 7. Sama dengan 7 kali 2 per 1 jadi 14. Ini adalah jumlah siswa laki-laki. Lalu untuk yang perempuan, 3 per 1 kali 7. Artinya, 3 kali 7, 21 per 1 jadi 21. Jadi, siswa laki-laki 14 dan siswa perempuannya adalah 21. Kemudian berikutnya adalah Soal nomor 5. Siti membuat minuman sirup. Ia mencampur air, gula, dan sirup dalam satu tempat. Perbandingan antara air banding gula banding sirup adalah 7 banding 3 banding 2. Minuman sirup yang akan dibuat sebanyak 24 liter. Berapakah air, gula, dan sirup yang dibutuhkan ya? Artinya, di sini Yang sudah diketahui adalah Minumannya yang akan kita gunakan adalah 24 liter. Ini adalah perbandingannya. Kita akan Jumlahkan dulu Perbandingannya adalah 7 banding 3 banding 2. Ini kalau kita jumlahkan semuanya adalah 7 tambah 3 tambah 2 ya. Jadinya 12. Nah, sekarang kita Komposisi air. Artinya, air adalah yang 7. Ya, 7 Per 12. 7 dari 12 perbandingan Kita kalikan dengan 24 liter Minuman yang kita butuhkan Atau yang akan kita buat. Nah, ini Kalau kita mau jabarkan Artinya, 7 kali 24 Dibagi 12 ya. 7 kali 24 Itu 168 Per 12 Yaitu 14 Jadi, Ini dalam liter. Ya, ini adalah Air yang dibutuhkan. Kemudian, setelah air adalah Gula Gulanya adalah 3 Artinya, perbandingannya adalah 3 dari 12 Atau 3 banding 12 Dikali 24 24 Dikali 3 Adalah 72 Per 12 72 dibagi 12 Sama dengan 6 Jadi, 6 liter. Kemudian, terakhir sirupnya Sirup adalah 2 2 per 12 Kali 24 24 kali 2 48 Per 12 Sama dengan Ini adalah 4 ya 4 liter Oke, kemudian berikutnya Kita ke nomor 6 Jumlah mangga dan apel Di sebuah keranjang adalah 90 buah Perbandingan Banyak buah mangga dan apel Adalah 7 banding 8 Berapakah banyak buah apel Yang terdapat pada keranjang tersebut? Nah, kita lihat Di sini artinya ada Perbandingan 7 banding 8 Kemudian Apel yaitu yang berbanding 8 ini Adalah 90 buah Nah, artinya Kita akan mencari Seperti ini 7 banding Mangga Banding apel Sama dengan 7 banding 8 Yang sudah diketahui adalah Jumlah seluruhnya ya Nah, artinya Kita bisa gunakan Apel yang ditanyakan Sama dengan 8 Per 7 ditambah 8 Ya Kemudian kita kalikan 90 Sama dengan 8 per 7 ditambah 8 Adalah 15 Kali 90 90 kita kalikan dengan 8 Itu artinya 720 Per 15 Yaitu 48 8 buah Ya Kemudian Nomor 7 Perbandingan Umur Dayu dan Beni Adalah 4 Banding 5 Selisih umur Dayu dan Beni Adalah 6 tahun Kemudian Berapakah umur mereka Masing-masing Oke Berarti Di sini Selisih 5 Kurang 4 Ya Selisih perbandingannya Berarti 1 Dimana 1 ini adalah Selisihnya adalah 6 tahun Berarti Kita Apa Namanya Akan menjumlahkan Kalau ini adalah 9 Ya Ditambah Kalau kita tambahkan Berarti yang ditanyakan Adalah umur mereka Masing-masing Sekarang umur Dayu Yaitu Dayu adalah 4 Per 5 Dikurang 4 Ya Atau ini nanti Boleh langsung ditaruh Kali 6 Sama dengan 4 per 1 Kali 6 Jadi 24 Tahun Ini adalah umur Dayu Lalu Sekarang Umur Beni Beni Perbandingannya adalah 5 Per 1 Ya Dikali 6 Sama dengan 30 Tahun Jadi Beni Adalah 30 Tahun Dayu Adalah 24 Tahun Kemudian Kita sekarang Ke nomor 8 Ayah Edo Mengembang Biakan sejumlah Ayam Bebek Dan Itik Perbandingan Ayam Dan Bebek Adalah 7 Banding 4 Sedangkan Perbandingan Itik Dan Bebek Adalah 3 Banding 2 Banyak Itik Adalah 60 Ekor Berapa Banyak Ayam Dan Bebek Masing Masing Berarti Ayam Berbanding dengan Bebek Karena Kasih A Ayam B Bebek Adalah 7 Banding 4 Kemudian Itik Dan Bebek Ya Berarti Kita Bisa Gunakan Persamaannya Bebek Banding Itik Ya Sama Dengan Nah Ini Kita Harus Sejajar Sama Dengan Tadi Adalah 7 Banding 4 Lalu Kalau Yang Ini Adalah 2 Banding 3 Banding 2 Nah Sekarang Ini Artinya Ayam Banding Bebek Banding Itik Sama Dengan Ya Yang Ini Yang Kita Ya Ini Akan Kita Kali 1 Ini Akan Kita Kali 2 Ya Untuk Yang Poin Poin Ini Artinya Ini Jadi 7 Banding 4 Banding 6 Ya Duanya Kita Kali Dengan 6 Ini Supaya Sama Ya Bebek Ini Karina Kebalik Bebek Itu Adalah Itik 2 Ya Berarti Bebek Bebek 2 Itik 3 Jadi Ini Harus Jadi 4 Supaya Sama Dan Ini Berarti 3 Kita Kali 2 Jadi 6 Nah Sekarang Tadi Jumlah Itik Adalah 60 Ekor Artinya Kita Kita Mau Mencari Banyaknya Ayam Dan Bebek Ya Berarti Ini adalah Perbandingan Yang Baru Kita Akan Menggunakan Rumus Seperti ini Ayam Sama Dengan Ayam Itu Adalah 7 Ya Ayam Itu Adalah 7 Per Kita Jumlahkan Ini Berarti Ayam Banding Itik Sama Dengan 7 Banding 6 Ya Artinya Ayam Per Itiknya Tadi Adalah 60 Sama Dengan 7 Per 6 Nah Ini Artinya Ayam Sama Dengan 7 Per 6 Dikali 60 Yaitu Ini Bisa Kita Sederhanakan 6 Bagi 61 60 Dibagi 6 10 Jadi 70 Untuk Ayam Dan Sekarang Kita Bebek Bebek Itu Adalah 4 Perbandingannya Banding Itik 4 Per 6 Kali Oh Ini Nanti Kalinya Ya Oke Kemudian Bebeknya Belum Tau Nih Ya Per 60 Sama Dengan 4 Per 6 Ya Jadi Bebeknya Adalah 4 Per 6 Kali 60 Ini Kita Sederhanakan Lagi Jadi Bebeknya Adalah 40 Ya Kemudian Nomor 9 Perbandingan Termometer Remor Dan Celsius Adalah 4 Banding 5 Pada Termometer Remor Suatu Benda Ketika Diukur Menunjukkan 60 Derajat Berapa Derajat Suhu Yang Ditunjukkan Oleh Termometer Celsius Nah Perbandingannya Adalah Premor Banding Celsius 4 Banding 5 Sudah Diketahui 60 Ya Sama Dengan 4 Per 5 Artinya Celsius Adalah Ini kita putar Kita tukar Kalau kita Jadi 60 Dibagi 4 Per 5 Sama Dengan Ini Celsius Ya Jadi Celsius Sama Dengan 60 Kita jadi Perkalian Jadi Kita tukar Posisinya 5 Per 4 Nah Ini Bisa Kita Sederhanakan 4 Dibagi 4 1 60 Dibagi 4 15 15 Dikali 5 75 Berarti 75 Derajat Celsius Ya Kemudian Nomor 10 Segitiga A B C Memiliki Sudut A B Dan C Jumlah Sudut Dalam Segitiga 180 Derajat Perbandingan Sudut A Sudut B Dan Sudut C Adalah 2 Banding 3 Banding 4 Tentukan Besar Sudut A Sudut B Dan Sudut C Masing Masing Oke Artinya Sudut A Dulu Sudut A Berarti Sudut Adalah 2 2 Per Total Perbandingannya Adalah 9 Ya Per 9 Dikali Semua Sudut Jumlahnya Adalah 180 Ya Nah Ini bisa kita Sederhanakan Ini jadi 1 Ini jadi 20 2 Kali 20 40 Jadi yang A Adalah 40 Derajat Kemudian Yang B B Itu adalah 3 Perbandingannya Dari 9 Dikali 180 Artinya Ini juga Kita Sederhanakan Ini 1 Ini 20 3 Kali 20 60 Derajat Terakhir Sudut C Sudut C Itu adalah 4 Per 9 Kali 180 Ini Juga Kita Sederhanakan 4 Kali 20 Adalah 80 Derajat Nah Pembelajaran Kita Sudah Selesai Ya Adik Adik Semoga Pembelajaran Kita Kali Ini Bisa Bermanfaat Jangan Lupa Disubscribe Klik Lancengnya Like Dan Share Juga Dan Boleh Juga Disubscribe Channel Karina Yang Lain Untuk Belajar Bahasa Inggris Di Learning Language Academy Dan Boleh Juga Di Follow IG Di At Online Class 101 .id Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Akhir Mohon Dimaafkan Apabila Ada Kesalahan Dalam Perkataan